Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada perangkat router Verti R05 dari NetOne Indonesia Sebelum kita masuk ke dalam cara atau tutorial mengganti nama Wi-Fi Sekarang varian router dari NetOne yang terbaru itu adalah Verti R05 Dan ini merupakan salah satu 4G fix Wi-Fi router Di mana internet cepat 4G Lite ini di dalam Verti ini menggunakan FDD LTE kategori keempat Jadi ini kategori yang terbaru Kemudian di dalamnya ada fitur andalan Ada satu LAN port untuk mendukung koneksi dengan EDC Atau kalau kita tahu Brilink atau Mandiri Link begitu Untuk CCTV atau juga untuk iPhone atau Android Box dan lain sebagainya Kemudian yang kedua ada tambahan lagi satu LAN port Untuk mendukung koneksi redundansi one failover Jadi bisa dipakai untuk peralatan yang tadi saya bilang Seperti DC, CCTV, iPhone, Android Box Atau juga untuk koneksi redundansi atau one failover Jadi dari NetOne ini nanti bisa dipancarkan kembali Menjadi dengan menggunakan access point ya Agar internetnya menjangkau lebih jauh Kemudian koneksi yang stabil Karena dilengkapi untuk aksesoris antena Yagi Yang ada di sebelah kiri dan kanannya Dan juga Verti R05 ini direkomendasikan Untuk toko, restoran, kantor Atau apapun usaha Anda Jadi untuk Anda tidak usah bingung-bingung Kalau misalnya ingin membeli router NetOne Untuk yang Verti R05 Di dalamnya ini sudah ada bundling 10GB kuota internet 24 jam Oke baik Ya langsung saja kita mau memberikan tutorial Bagaimana caranya kita mengganti nama wifi Yang pertama kita harus koneksikan Di sini kita harus koneksikan Wifi kita atau komputer kita Laptop atau juga HP kita Dengan wifi dari wear Verti tersebut Di sini saya punya 3 wifi Tapi yang saya gunakan untuk Verti Itu namanya NetOne Roni Adhisa Putra Saya klik Kemudian saya connect Ini langsung connect Karena tadi juga sudah saya connect Dan minta password wifi Jadi langsung connect Sebenarnya ada passwordnya Setelah itu kita buka Google Chrome Nah di dalam Google Chrome ini Kita masukkan alamat IP address dari router Verti kita Yaitu 192.168.0.1 Enter Kemudian kita akan masuk ke dalam login Ya dashboard login Nama pengguna ini kita ketikan Yaitu admin A-D-M-I-N Kemudian untuk kata sandi Karena ini masih bawaan pabrik Kata sandinya sama yaitu A-D-M-I-N Setelah itu kita klik login Ada tampilan dialog seperti ini Ya tidak perlu kita tambahkan Kita cancel saja Atau kita close Nah ini dia dashboard dari router Verti R05 kita Nah untuk mengganti wifi Atau mengganti nama wifi Kita masuk ke menu near cable Kemudian kita tarik ke bawah Di sini ada menu SSID Nah di sini ada tulisan nama jaringan SSID Net1 Roni Adesa Putra Ini misalnya kita ganti menjadi RAS RAS Setelah itu Kita Memengganti enggak kata sandinya Kalau mau diganti diganti saja Tapi kalau enggak ya sudah biarkan Tapi kita Ganti saja ya kata sandinya menjadi Roni Roni Setelah itu kita klik simpan Kita klik simpan di sini Kalau sudah kita klik simpan Maka akan muncul bulatan-bulatan Dia muter begitu Atau time mapping Nah kalau sudah kita klik simpan Kira-kira ada 30 detik atau 15 detik Otomatis nama wifi nya sudah diganti Atau sudah tergantikan Ya kita tutup Kita close ya Kita cek di sini Nah ini dia Net1 RAS Ya ini berubah Menjadi ada muncul Wifi baru namanya Net1 RAS Oke gampang ya caranya Sekali lagi Saya akan ajarkan pelan-pelan Bagaimana cara mengganti Nama wifi Pada Router Verti R05 Sekali lagi Yang pertama Kita harus Konekkan komputer Atau laptop Atau hp kita Dengan Wifi Verti tersebut Yang mau kita Nganti namanya Di sini ada RAS Kita klik Kemudian kita klik Connect Karena pertama kali Kita memasukkan Atau terkoneksi Dengan Router Verti Yang namanya Net1 RAS Ini maka kita Masukkan passwordnya Tadi passwordnya adalah Roni 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 Kemudian kita klik Next Oh salah Kita ulang lagi Roni Roni R O N I R O N I Kita cek Benar gak Oke Next Nah Kita yes aja Interential Maka sudah terkoneksi Setelah terkoneksi Kita buka Google Chrome Kita masukkan alamat IP address dari Verti R05 192.168.0.1 Enter Setelah itu kita masuk ke Dashboard login Nama pengguna Kita ketikan admin ADMIN Kemudian untuk password Juga sama ADMIN ADMIN Setelah itu di klik login Ini kita cancel aja Nah Maka sudah muncul Kita masuk ke menu nirkabel Karena kita mau mengganti nama Wifi Terus kita masuk ke SSID Di sini ada nama jaringan Ya Kita gantikan aja Namanya Roni Adi Saputra Kemudian kata sandinya Juga bisa di blok Kita hapus Kita ganti nama sandinya Setelah itu kita klik simpan Selesai Maka dalam hitungan beberapa detik Nama Wifi dan juga kata sandi Dari router Verti R05 Ini nanti akan berubah Secara otomatis sesuai dengan Apa yang kita masukkan pada Nama jaringan Atau SSID Dan juga kata sandi Yang sudah kita buat Ya Oke itu saja Terima kasih banyak Sudah menonton video ini Dan jangan lupa Untuk anda yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan untuk anda yang ingin Mendapatkan atau membeli Perangkat net one Atau juga Pulsa Atau juga Paket kuota unlimited Atau pakai Kuota yang Berapa giga gitu Atau anda ingin membeli Antena Yagi Atau anda ingin memasang Wifi Untuk rumah Atau juga untuk Kapas saja Kegunaannya Atau anda ingin Membayar tagihan net one Atau anda ingin Membeli pulsa Untuk net one Silahkan Anda hubungi saya Saya Tomi Mbak Stomi Salah satu mitra net one Dari Lampung Timur Akhirnya Selamat pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And Wamahfiratuhu Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi